bismillahirrahmanirrahim oh ini tempatnya ngeri banget guys mau ke kebun main cuman tempatnya lewat kebun apa ini ya kebun lewat bener-bener kebun ini mah guys ini ngeri banget sumpah ini patusan Bang Wibowo itu tadi WA kalau bisa jangan malam-malam gitu ya tempatnya emang ngeri gitu takutnya ada apa gitu ya kalau misalnya setan-setan ini sih masih bisa kita ngatasi gitu ya wow tikungannya tajem-tajem juga ini mah bener-bener kebun gitu guys bener-bener hutan gitu ya maksudnya setan-setan itu kita bisa ngatasi maksudnya mengatasi apa maksudnya kalau setan paling menakut-nakutin gitu ya takutnya ada begal aja gitu ya ya memang sih kita itu banyak temen gitu ya karena kebetulan kita lagi banyak temen gitu kayak gini nih ya Allah wow ada mobil alhamdulillah tapi bener-bener serem disini guys ini pasti kalau misalnya orang-orang yang terbiasa lewat sini kayak saya ini dia 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 takut cik ya Allah ada apa tadi ya Allah kayak ada setan sumpah merinding guys bener deh aduh tapi gak apa-apalah kalau ada setan sih masih penting ya daripada aku temukan bugal-bugal kayak gitu ayo cik kejar cik jangan itu jangan sampai menjauh gitu sumpah ini malih di banget guys karena aku yang banyak jadi aku bisa melihat kemana-mana guys kalau misalnya yang bapak tercih masih menikmati-menikmati ke jalan kalau aku matanya kemana-mana kemana-mana terus sumpah ini malah bener-bener menakutkan astagfirullahalim ya Allah meskipun banyak temen tapi rasa banget ini kayak ada ada sesuatu gitu ya ada sesuatu yang Allah ibadia Allah sesuatu yang menakutkan gitu ya tapi gak tau ini namanya nama kebun sama kebunnya kebun apa gitu ya bener-bener bener-bener di kebun bener-bener di hutan ini sumpah yakin bohong nih sama sekali gak ada penerangan sama sekali nih mah ngebohong karena memang hidupnya di hutan gitu ya jalannya jalan-jalan jalan hutan jadi mah makanya waduh kenak-kenak takutnya ketinggalan waduh aku di tengah-tengah sendirian ini waduh 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 si Suparmi nama yang lain udah pada depan tinggalkan itu abang hilang cuman saya sendirian ini tinggal penjarah si alhamdulillah di depan itu ada mobil tapi yang lain berada kemana nih udah tinggal takut bener sumpah wow si Suparmi nama kemana kejar cik nah udah pada hilang lagi temen-temennya alhamdulillah kalau disini udah ada lampu mending ada penerangan ada kampung ada kampung gitu ya tapi gak tau ntar di depannya itu ada kebun-kebun lagi apa gak lewatin kebun-kebun lagi aja apa enggak gitu ya karena memang bener-bener serem tadi guys di hutannya itu wow masuk kebun lagi guys wow udah ketinggalan ini udah ketinggalan lagi aku di tengah-tengah sendirian guys apa yang lain udah pada di depan terus yang lainnya di bagian di belakang jadi kita ngeliat mereka larinya kemana gitu ya di belakang ada dua orang si Kapten Kripo sama siapa itu nah ini nah ini nungguin 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 oh alhamdulillah enggak takutnya udah hilang aja gitu ya soalnya ini bener-bener di tengah hutan tadi itu ini dimana ini obyek wisata waduh oh ini udah udah masuk obyek wisata guys tapi bener-bener meri banget itu tadi oh sampai merinding gitu ya tapi kalau disini udah banyak lapu lagi guys kambungan berkambungan udah mulai kelihatan lagi ya aduh aduh sampai merinding ini kayaknya kayak uji-uji nyali uji-uji nyali aja gitu ya bener-bener uji nyali tadi itu soalnya kalau yang enggak bawa motor mah matanya kemana-mana gitu yang liatnya enggak fokus enggak bakalan fokus ke depan kalau yang bawa motor itu yang boncing gitu ya matanya ke atas kemana gitu lihat-lihat gitu meskipun ini kamera nujunya ke depan tapi aku bener-bener matanya itu ya Allah kalau bisa diem ini matanya ngeliat kemana-mana jadi kerasa banget gitu ya kayak ada sesuatu yang menempel gitu ya menempel di sesuatu gitu lah ya di pundak gitu ya di pundak karena terpundak gak sih pokoknya itu tadi dah kayaknya ini bener-bener pengalaman ya apa uji nyali pengalaman uji nyali ya pengalaman seperti itu tadi yang lewat di kebun-kebun yang sangatlah sangat mengerikan gitu ya bener-bener gelap gitu ya tapi kalau sendirian aku berani gak bakalan berani kalau sendirian aku mendingin di jalan daripada suruh lewat situ mah tempatnya tempatnya serem seping ada motor lewat lagi ya bayang-bayang tapi gak tahu juga kita udah sampai mana ini ya oh ya oh ya sawah-sawah-sawah mendingnya kita itu udah di udah udah sampai perkampungan gitu ya jadi terlalu apa itu terlalu takut gitu awas ada yang ngeri kalau di bonsengin ya aduh 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 udah ada di canjungnya jantung jantung aku tak tidur tak tidur gara-gara apa itu karena lewat kebon mungkin yang lain juga pasti merasakan seperti itu apalagi yang lain itu ada bonsengan pasti kerasan banget ada perasaan-perasaan yang beda ada aura-aura negatif ada aura-aura negatif di jalan yang tadi aduh bener-bener alhamdulillahnya ini udah sampai kampungan ya guys perkampungan meskipun ini belum tahu perkampungan-perkampungan apa gitu yang pastinya udah seneng banget oh hebat udah sampai perkampungan mah gitu karena udah banyak orang meskipun masih banyak tikungan-trikungan tajam disini oh itu pun perbatasan apa ini oh pada malam jadi gak bisa ngeliat perbatasan apa ya gitu ya gak ada lampunya lah gimana jadi kita lewat-lewat aja gak bisa ngebaca karena tulisannya di atas jadi kita gak ngerti itu apa yang mau dibaca gitu orang gelap gitu masa iya kita mau corot-corot hehehe dasar-dasar caranya ada yang rusak kayaknya itu pasti dibangun dikasih pasir mau lagi dibenerin kalau udah nyampe kampung nyampe kampung gak tahu ini kebumennya dimana ini ya masih jauh banget apa gimana saya juga ngerti ini dari tadi kok masih muter-muter mulu ini gak kelar-kelar kebumennya ya apakah masih jauh apakah udah deket gitu gak tahu karena emang aku gak tahu jalan dari sini tadi perasaan kalau melihat Google Maps tinggal 1 jam gitu ya tapi kok perasaan tadi gak nyampe-nyampe udah lebih dari 1 jam gitu ya apa perasaan aku aja apa gimana gak tahu juga sampai jumpa Terima kasih.